Intro Di atas sosial nasib bantuan hukum, tampil pemenuk HMF-40, Autonara 2020, saya nyatakan dibuka secara resmi. Ditandai dengan pemukulan tifa oleh kakan mil kemenukum HAM Papua, Sri Yuwono Kadih Pemasyarakatan, Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam rangka perluasan akses keadilan resmi dibuka. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, pada hari ini, Rabu 19 Februari 2020, menyelenggarakan sosialisasi bantuan hukum dalam rangka keingkut sertaan pemerintah memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Papua. Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah yang dibacakan Sri Yuwono, Kali Pemasyarakatan mengatakan, Indonesia negara hukum sesuai amanat Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara harus menjamin persamaan setiap orang dihadapan hukum. Dikatakan Sri Yuwono, Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota memiliki 6 pengadilan negeri, mirisnya baru memiliki 2 organisasi bantuan hukum terverifikasi dan terakreditasi, yakni OBH Papua Justice Peace dan OBH Jengrawasi. Para OBH dengan lapas juga harus koordinasi, sama-sama memperjuangkan hak tahanannya, jangan sampai tahanan itu ditahan di lapas itu tanpa anjur diskormatnya. Itu ke depan, jadi saran saya, kiranya jaringan baik antara OBH dengan hutan atau lapas depan akan lebih baik, dan juga jaringan OBH lain, jangan mentang-mentang yang verifikasi 2, kalau OBH lain tak bisa, mungkin ya. Mungkin OBH lain atas nama yang verifikasi bisa saja, mungkin dalam rangka untuk bisa penyerapan antara yang dari kodam, bisa kerenisasi. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Katululaya Papua dikuti 30 orang peserta berasal dari Biroh Hukum PM Kapkirong, bagian hukum Kota Jayapura, Rosek di Kota Abipura, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Penyelunan Anak Provinsi Papua, Kepala Distrik dan Kelurahan di Kota Jayapura, serta UPT Pemasarakatan Sekota dan Kabupaten Jayapura. Rasumberan kegiatan yang disampaikan oleh penyuluh Madia Sohariyato tentang implementasi bantuan hukum dan perluasan akses keadilan dalam perspektif jasa hukum dan tanggung jawab. Sementara itu, usai sosialisasi kepada Humas Kanwil Papua, Sutrisno Kabit Hukum mengatakan, di tahun 2021, seluruh OBH yang belum terverifikasi dan terakreditasi bisa mendaftar di kantor layak Menterian Hukum dan HAM Papua. Dikatakannya, dari 53 miliar dana OBH di tingkat nasional, di Papua hanya mendapat kuncuran sebesar 165 juta rupiah. Diharapkan juga oleh Sutrisno, peran dari pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran bantuan hukum di setiap kompeten kota, sehingga semua masyarakat miskin bisa terakomodir. Itu tahun 2021, diharapkan seluruh OBH yang belum terverifikasi dan terakreditasi bisa mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan seluruh kapal. Sarat-saratnya berat, kenapa ada dua saya di Papua? Saratnya sebetulnya sangat tinggal. Kita harus berpada hukum. Kemudian memulai adukat, punya kesekretaritan, punya program bantuan hukum yang jenis. Mudah. Kemudian akses ini juga dengan adanya hanya dua OBH yang akreditasinya hanya C, bisa diharapkan menjadi B atau A. Ini juga mempengaruhi anggaran. Ini penting sekali. Nah ini sangat minim untuk Papua. Dari Rp53.600.000.000, sekian dana OBH di tingkat nasional, kita Papua hanya sekitar Rp165.000.000.000. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Artinya negara hadir menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Nah ini sebetulnya, ini bukan bicara masalah berapa rupiah. karena namanya bantuan hukum untuk orang miskin ini secara cuma-cuma. Filosofinya kan cuma-cuma. Sehingga semua akses dipermudah. Semua akses dipermudah. Dengan kehadiran para lurah, para polisi, jaksa, kemudian pengadilan ini diharapkan mereka juga bisa membantu hal-hal yang dibutuhkan oleh pencari keadilan. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Humas, Kanwil Kemenkumham, Papua, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!